Pesepak Bola Profesional Seorang manusia, mereka kerap menunjukkan hal yang menimbulkan kontroversi. Akibatnya, fans yang pernah memuja penampilan mereka kini justru berbalik membencinya karena adanya perubahan sikap. Dan berikut adalah daftar pemain kontroversi yang memecah belah supporter sendiri karena ulah mereka. Granit Saka Granit Saka merupakan pemain paling kontroversial di Arsenal untuk saat ini. Sejak bergabung dengan The Gunners di tahun 2016, Saka selalu menjadi idola di publik London bagian utara. Namun, kontroversi sempat terjadi saat hubungan antara pendukung tim Naswis dan Arsenal mencapai titik puncaknya di tahun 2019. Saat itu, Saka terus-menerus dicemoh oleh fans Arsenal saat bermain imbang dua-dua dengan Crystal Palace. Marah dengan reaksi para pendukungnya, Saka melepas baju sambil menangkupkan telinganya mengajak para penggemar untuk mencemooh lebih keras. Setelah insiden itu, ia langsung dicopot dari jabatan kapten klub dan hampir meninggalkan Emirates Stadium. Bersama Arsenal, Granit Saka sejauh ini telah memainkan 252 pertandingan di seluruh kompetisi, serta berhasil menciptakan 15 gol dan 23 asis. Frankie Diong Frankie Diong akhirnya tetap membela Barcelona setelah sempat dikaitkan dengan berbagai klub seperti Manchester United dan Chelsea. Didatangkan dari Ayak Amsterdam di tahun 2019, Diong masuk daftar jual Barcelona untuk pemulihan raca ekonomi yang sedang melanda klub. Barca dilaporkan telah setuju menjual Diong ke Manchester United dengan biaya 85 juta euro. Namun, sang pemain justru menolak untuk meninggalkan Camp Nou. Barcelona berutang 17 juta ponsterling pada Diong dalam bentuk gaji yang ditangguhkan. Mereka memintanya untuk mengambil potongan gaji 40% jika ingin terus membela Barcelona. Namun, Diong saat ini menolak untuk memangkas gajinya dan membuat para supporter geram. Kontrak Diong bersama Blaugrana baru akan habis pada bulan Juni 2026 mendatang. Kylian Mbappé akhirnya mau bertahan di Paris dan memperpanjang kontrak selama 3 tahun. Namun, di samping penampilan apiknya untuk PSG, pemain tim Nas Prancis itu kerap melakukan hal kontroversi dengan dua bintang PSG lainnya yaitu Neymar dan Lionel Messi. Di pertandingan antara PSG versus Montpellier, Mbappé terlihat menabrak Messi dalam perjalanan menghampiri Neymar. Ia kemudian berdebat sengit tentang siapa yang akan mengambil tendangan penalti. Messi yang tak senang dengan perilaku Mbappé, tampak menatapnya dengan tidak percaya. Sejak saat itu, Kylian Mbappé menerima banyak kritik di media sosial atas perilakunya. Neymar Junior Berbeda dengan Mbappé yang dikritik karena sikap egois, Neymar Junior sempat dikritik para fans PSG karena penampilannya yang dibawah standar. Musim lalu, Neymar memang tampil buruk dan gagal membawa PSG lolos ke perempat final Liga Champions setelah disingkirkan oleh Real Madrid. Namun di musim ini, pemain asal Brazil itu telah menunjukkan peningkatan yang pesat. Dalam tujuh pertandingan di Liga One Prancis, Neymar telah mencetak 8 gol untuk PSG. Cristiano Ronaldo Sejak didatangkan dari Juventus musim lalu, Ronaldo langsung tampil luar biasa dengan mencetak 24 gol dalam 38 pertandingan untuk Manchester United. Namun, terlepas dari upaya terbaiknya, United tidak hanya selesai tanpa trofi, akan tetapi juga gagal finish di empat besar dan absen di Liga Champions musim ini. Sebelumnya, Ronaldo dikabarkan juga telah meminta MU untuk melepasnya ke klub lain musim ini. Si R7 juga melewatkan tur pramusim bersama dengan Eric Ten Hag yang membuatnya lebih sering duduk di bangku cadangan. Akibatnya, kini Ronaldo dianggap sudah habis karena belum mampu mencetak satupun gol ataupun asis dalam tujuh pertandingan. Terima kasih telah menonton!